untuk ruang tamu dan dapur. Cara buang sial menurut Feng Shui untuk kondisi rumah agar tetap aman. Feng Shui merupakan ilmu yang bukan hanya memberikan berbagai saran yang berkaitan tentang tata letak terbaik kondisi rumah Anda. Dengan menggunakan prinsip yang dimiliki ilmu Feng Shui ini, urusan bersih-bersih rumah yang dahulunya sial akan berganti dengan aliran energi-energi positif untuk setiap penghuni rumah yang bersangkutan. Sehingga penghuni rumah terhindar dari berbagai kesialan dan juga kemalangan yang akan menimpannya. Kita tahu bahwa keharusan dalam hal bersih-bersih harus Anda lakukan setiap hari sesuai dengan kemampuan dan kemauan Anda atau paling tidak mampu menerapkan aturan tentang pembersihan rumah efektif selama 9 menit dalam sehari dan juga 9 barang dalam sehari. Sehingga akan dihasilkan aliran ki akan terus mengalir tanpa adanya hambatan yang menghadang. Dengan begitu, pembuangan sial menurut Feng Shui mampu membuat rumah semakin nyaman untuk dihuni. Cara buang sial menurut Feng Shui juga mengungkapkan bahwa rumah kondisi rumah yang berantakan akan menandakan perkara-perkara yang mampu menghasilkan berbagai kondisi yang memprihatinkan. Seperti pengambilan keputusan yang tertunda. Serta ketidak sanggupan untuk melupakan kenangan-kenangan yang ada pada masa lalu. Dengan begitu, di kondisi ini banyak penghuni rumah yang merasa kesulitan dalam mengatur ruang yang mereka idamkan. Yang mana mampu membuat rumah menghalangi energi dari aliran ki. Buang sial dari ruang tamu menurut Feng Shui. Saat ruang tamu berantakan, pada umumnya muncul berbagai aliran negatif yang mampu membuat berbagai pertengkaran dan juga kesalahpahaman dengan mudah terjadi. Sehingga membuat kondisi rumah tidak kondusif dan juga nyaman untuk ditinggali lagi. Dengan cara buang sial menurut Feng Shui yang Anda terapkan dari ruang tamu ini. Menjadi hal terpenting yang membuat rumah Anda terjauh dari berbagai energi dari aliran negatif. Langkah-langkah yang dapat Anda terapkan dalam menjauhkan aliran negatif tersebut adalah memajang. Foto-foto Anda dan juga keluarga dengan momen yang paling bahagia dan juga harmonis. Selain itu, meletakkan berbagai alat elektronik yang akan membuat tampilan ruang tamu lebih cantik seperti televisi, DVD, pelayar, dekorder dan masih banyak lainnya. Namun, menurut ajaran atau prinsip yang ada pada Feng Shui disarankan tidak meletakkan buku, majalah dan juga koran pada bagian bawah meja. Selain di kamar, Anda bisa menerapkan ajaran dari cara buang sial menurut Feng Shui dengan menggantung berbagai bahan makanan yang Anda miliki termasuk berbagai tanaman yang telah mati. Dengan menyimpan berbagai peralatan dapur untuk dalam wadah, selalu membersihkan kompor dan juga selalu memasak dengan kondisi hati yang tengah senang karena nantinya akan membawa berbagai aliran keberuntungan yang sangat baik untuk Anda. Demikian cara buang sial menurut Feng Shui yang bisa Anda terapkan. Semoga dengan informasi ini Anda dapat terbantu dalam menangkal berbagai bentuk ki kesialan yang ada. Pada rumah Anda, Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Subscribe Nur Hijrah